Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Spirit Edukasi Media Edukasi Digital untuk Pendidikan Sahabat Edukasi Bebanan Ibu Guru Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi ringan Yaitu bagaimana Mendesain RPP satu lembar Melalui kanva Pertama tentunya kita mempersiapkan dulu RPP satu lembar yang sudah Kita buat sebelumnya Yaitu melalui aplikasi RPP satu lembar bagi bapak dan ibu guru Yang belum memiliki aplikasi RPP satu lembar silahkan bisa Melihat video yang sebelumnya Bagi sahabat edukasi yang belum Subscribe silahkan untuk subscribe Terlebih dahulu dan saya ucapkan Terima kasih kepada yang sudah Subscribe dan apabila dirasa Konten ini bermanfaat silahkan Untuk klik tombol jempolnya Dan berikan komentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk memujikan loncengnya Agar selalu update konten berikutnya Selanjutnya bapak dan ibu guru Kita membuka web browser kita Dan ketikan disini kanva.com Kanva.com Ini sudah masuk ke sini Apabila bapak dan ibu belum Registrasi silahkan untuk Registrasi apabila sudah silahkan Melakukan login Nah ketika berada disini Bapak dan ibu sekalian Kita langsung klik Design Atau buat design yang ini Klik design Kemudian kita Pilih Disini ada berbagai macam pilihan Ada mulai dengan gambar Representasi Poster Resume Logo Ini macam-macam Banyak sekali bapak dan ibu Ini bisa dimanfaatkan di kanva ini Tapi karena kita ingin Mendesain RPP satu lembar Maka yang kita pilih adalah Dokumen A4 Yang ini Dokumen 4 Diklik Baik bapak dan ibu Ini sudah masuk ke Lembar kerja kita Lembar yang kosong Ini bisa dibesarkan Misalkan Nah bisa dibesarkan seperti ini Selanjutnya bapak dan ibu Kita mencari template Yang cocok untuk digunakan RPP satu lembar Tentunya bapak dan ibu Kita mencocokkan template Yang diperuntukkan untuk Dokumen Bukan untuk Player Misalkan Nah kita cari disini Ini banyak sekali Nah misalkan saya akan pilih yang ini Bapak dan ibu Ini tinggal di klik Selanjutnya Kita tinggal Mendesain Atau merancang Di template ini Ini kan ada beberapa tulisan Ada beberapa jenis huruf Dan sebagainya Ini tinggal diganti saja Termasuk Misalkan kita ingin mengganti warna Nah ini Ini warna mau diganti Bisa ini tinggal di klik Kemudian dipilih Memanggunakan warna apa Misalkan Entah warna yang agak gelap Misalkan Bisa Kemudian yang Apa Warna ini juga Misalkan kalau mau diganti Dengan warna yang lain Silahkan Itu boleh-boleh saja Ini kan merdeka belajar Jadi kita juga merdeka untuk Mendesain ya Mendesain RPP Baik Baik Bupan emis sekalian Kita tinggal sekarang Merancang RPP Misalkan ini Kita akan buat Judulnya RPP disini Ini kalau tidak Terpakai Yang bawahnya Ini bisa dibuang Kemudian ini bisa Dinaikkan Nah ini karena ada garis Bisa diturunkan Ini biar Bisa ke atas Misalkan Atau Turunkan sedikit Silahkan Dikreasi saja Nah Misalkan seperti ini Selanjutnya Kita akan merubah Tulisan yang ada disini Nah ini bisa dibuat Nama sekolah Kemudian nama Mata pelajaran Itu bisa disimpan disini Contoh Misalkan Misalkan disini Nama sekolah Misalkan sekolah Nah ini tidak diperlukan Kita buang Nah baru disini Namanya sekolah Misalkan MP Nusantara Misalkan Kemudian mata pelajaran Nah kalau mau masih Menggunakan tipe ini Ini tinggal di copy saja Bukan dan ibu D copy Ya beberapa Misalkan Nah Supaya Bentuknya sama Ini diganti dengan Mata pelajaran Ini kalau misalkan Terlalu besar Ini tinggal dikecilkan Dibuat 16 Atau berapa Ganti mata pelajarannya Misalkan Seni budaya Kemudian ini Semester atau kelas Kelas Resmiring semester Misalkan Kelas Sembilan Pencil Ini identitas sekolah Mata pelajaran sudah Kemudian Kelas juga sudah Nama mampal sudah Nah selanjutnya Nah selanjutnya kita tinggal Nah ini bisa digeser ke atas Masukkan KD nya Atau tujuan pembelajaran Nah tujuan Ini KD dulu dah Misalkan yang akan kita sampaikan adalah KD 3 3 S1 dan IPK nya Juga KD 4 Dan IPK nya Nah kita masukkan dulu KD nya Ini tinggal dikopi saja Bapak dan Ibu Nah Ini kita masukkan Atau kita kopi Nah itu kita naikkan Garisnya Supaya Kelihatan lebih Bagus Misalkan Kemudian Kita akan membuat KD 4 nya Atau IPK nya Nah ini tinggal dikopi saja Ya Kebawah Kemudian kita atur-atur Posisinya Bapak dan Ibu Nah ini kita ketikan IPK 3 Kemudian di bawahnya Kita kopi kan IPK nya dari sini 31.1 Gitu Nah ini kemudian tinggal di Atur-atur saja Sedemikian rupa Sampai betul-betul rapih Nah ya Ini bisa jadi Lalu kita akan membuat KD 4 nya Nah ini dikopi Kemudian masukkan KD 4 Ini juga dikopi Kita masukkan KD 4 nya Di sini IPK nya juga demikian Copy saja Ya Bapak dan Ibu Nah ini sudah selesai semua Ya IPK nya sudah Kemudian kita akan Memasukkan Nah ini kita Kita atur dulu Posisinya Kemudian kita Buang yang ada Kita akan masukkan materi Pembelajaran Ya Kita buat Materi pembelajaran Kemudian Kita tinggal Kopikan juga Materinya Nah ini bisa Diatur Sedemikian rupa Supaya Kemudian Kita masukkan Model pembelajarannya Nah ini juga Digeser ke atas Model pembelajarannya Tinggal dikopi Di sini Dan ini Kopikan dari RPP yang sudah jadi ya Bapak dan Ibu Nah Oke Mesti jadi Model pembelajarannya Kemudian Kita akan Memasukkan Media Ini dikopikan juga Kopi dari atas saja Nah media Alat dan Bahan Nah ini Kemudian kopikan Di sini juga Biar cepat saja ya Bapak dan Ibu Kemudian yang terakhir Kita akan masukkan Assessment Nah kita Kopikan dulu Atau boleh Kita geser dulu Ke atas Supaya Lebih luas Bagian bawahnya Nah Share Nah ini sudah Sudah selesai Kelas Materi Kemudian Model pembelajaran Kemudian Assessment juga Nah sekarang Kita tinggal Memasukkan Langkah-langkah Pembelajaran Nah ini tinggal Kopi juga Langkah-langkah Pembelajaran Di sini Nah ini tinggal Kopi Kemudian diatur Oke Sedemikan rupa Oke Nah ini Sudah Jadi Oke Ini sudah Semua Ini diatur Bisa diposisikan Di center tengah Misalkan Biar lebih bagus Boleh diatur Lihat Klik saya lagi Ini juga Model sudah Bahan ajar sudah Assessment juga sudah Nah tinggal kita Membuat titik mangsa Ya Di situ Titik mangsa RPP yang dibuat Tanggal berapa Siapa gurunya Dan Kepala sekolah Ini bisa copy Dari atas saja Kolomnya Nah Kolom situ Kemudian masukkan Misalkan Nah ini titik mangsanya Kemudian kita Masukkan Guru mapel Dan mengetahui Kepala sekolah Nah seperti inilah Kira-kira Bapak dan Ibu ya Ini saya percepat saja Sebetulnya Nah Ini sudah jadi Semuanya Bapak dan Ibu Baik Bapak dan Ibu Kalau sudah seperti ini Ini Sudah selesai Kita tinggal Mendownload Ya Ini tinggal Mendownload Caranya bagaimana Ini klik di atas Panah ini Klik Kemudian Kita cetak Atau downloadnya Ke pdf Nah ini sudah pdf Karena disini ada banyak pilihan Ya Ada pdf standar Ada jpeg Ada Apa PNG Misalkan Nah kita menggunakan yang pdf standar Yang ini Klik pdf standar Kemudian klik undur Nah ini sudah berjalan Oke Kita cek Kita coba lihat Nah ini Rencana pelaksanaan pembelajaran Kemudian kita cek filenya Nah ini sudah jadi Bapak dan Ibu Tampilan Rencana pembelajaran Atau desain Rencana pembelajaran Yang Menggunakan Canva Jadi Lebih elegan Kelihatan lebih bagus Gitu Baik demikian Bapak dan Ibu Tutorial bagaimana Mendesain RPP satu lembar Menggunakan Canva Semoga bermanfaat Dan apabila ada hal-hal Yang ingin didiskusikan Silahkan diskusikan Melalui Kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati